Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan aku Red Power Yuk bermain PKXD lagi bersama aku Teman-teman, hari ini adalah Jastip episode ke-55 Jastip jalan sore intif rumah player PKXD Nah, teman-teman, di episode kali ini Aku sudah ada bersama seorang player PKXD Yang bernama Rasha XD Di ini guys Nah, di sore hari ini kita akan Jastip di rumahnya Rasha ya guys Tapi sebelum kita Jastip, aku mau tanya dulu nih Apakah teman-teman udah mandi sore atau belum? Kalau belum, segera mandi ya Nah, teman-teman, aku udah sapa-sapa Rasha Dan sepertinya Rasha sudah ready ya guys ya Untuk kita Jastip rumahnya di sore hari ini Oke deh Rasha, kalau gitu kita mulai dulu Dari halaman depan rumahnya Rasha nih guys Wow, disini sepertinya tidak ada furniture ya guys ya Langsung aja kita lihat ke likes rumahnya Ternyata sudah 799 guys Nanggung banget ya 1 likes aja nih aku kasih Jadi langsung 800 Wow, buat teman-teman yang lewat di depan rumahnya Rasha Jangan lupa likes juga ya rumahnya Rasha Oke deh guys, kalau gitu langsung aja kita Udah gak sabar ya Masuk ke rumahnya Rasha nih guys Nah, ini aku udah ada di depan pintu masuknya Loh, ada apa ini di depan pintunya? Kenapa gak bisa masuk dari pintu depan ini guys? Apakah ada pintu yang lain? Perasaan rumah love ini Pintunya cuma 1 ya guys ya Tapi ini aku gak bisa masuk Oh, ternyata masuknya agak miring sedikit nih guys badannya Itu karena bug furniture tadi ya guys ya Kayaknya jadi kita gak bisa langsung masuk Dari pintu utama guys Oke, ini aku udah ada di dalam rumahnya Rasha Wow, rame sekali ya guys ya Disini banyak banget aku lihat ada konfeti ya Yang meledak-meledak ya guys ya Terus ada pajangan-pajangan dari lantai dansa ya guys ya Itu ditempel di kiri kanan dinding rumahnya Rasha nih guys Next, di depanku udah ada tangga yang menuju ke bawah ya guys ya Hmm, sepertinya rumah ini digunakan Rasha untuk bikin acara juga ya guys ya Kalau aku lihat sih dari temanya Ini seperti tema party ya guys Oke deh, ini aku mau coba keliling-keliling dulu ya guys ya Dari sisi kiri dan kanan rumahnya Rasha guys Nah, disini kelihatan ya guys ya Di bawah itu banyak banget nih Lantai dansa yang dari Kapibara ya guys Oke, terus ini aku turun ke bawah Masih rame aja nih guys Ini kalian lihat ya Di tengah-tengah ini ternyata ada kue ulang tahun guys Wow, siapa ini yang habis ulang tahun yang keempat tahun Rasha? Maka Rasha umurnya 4 tahun? Enggak ya guys ya Ini kue dari furniture ulang tahun VKXD yang keempat ya guys Oke, ini aku mau jalan di sebelah kanan Disini ada banyak susunan-susunan beruang-beruang Dan red panda-red panda ya guys Terus di tengahnya juga ada meja DJ nih guys Buat kalian berpesta di rumah ini Nah, ini juga bagus ya guys ya Ini dia menggabungkan antara konverti roket ini sama lampu dari even in black nih guys Hmm, lumayan menarik ya guys ya Bisa kalian jadikan inspirasi nih guys Buat bikin hiasan di party rumah kalian guys Nah, terus disini ada kotak ya guys ya Dari dinding-dinding di dalamnya ternyata ada ruangan gaming guys Wuuuuh Di dalam sini banyak banget ya guys ya Game-game yang bisa kalian mainkan Berarti sambil party, sambil main game Seru juga nih guys Oke, next aku lanjut ya Berjalan ke arah kanan rumahnya nih Oh, disini bagian makan-makan guys Yeay Ini aku suka ya guys Disini ada tempat duduk ya Terus ada beberapa furniture-furniture dapur Yang kalian bisa ambil makanannya guys Nah, hari ini menu kita apa? Disini ada juga patung-patung cupid ya Yang ditaruh di kiri dan kanan guys Ini menambah bagus dekorasinya ya guys ya Nah, sekarang aku penasaran guys Aku ngeliat ada jembatan ya guys Di atas kepala aku Kalau gitu aku mau ajak Rasha untuk naik ke atas ya guys ya Nah, ini kayaknya gak ada tangga ya guys ya Jadi harus pake sapu terbang dulu nih guys Oke, ini aku udah keluarin sapu terbangku Dan kita udah nyampe di lantai paling atas ya guys Jadi ini konsep rumahnya di bawah los aja guys ya Gak ada ruangan atau lantai lagi Tapi di bagian atas ini ada jembatan guys Wow, ini jembatan menuju kemana ini? Apakah kita menuju ke dunia isekai? Iya, aku jalan di jembatan ini ya Sepertinya ada apa itu di ujung sana ya Ada dua red panda yang sangat besar Terus ada tempat tidur ya Tempat tidur dari pohon kelapa guys Hmm, kerennya guys Ini kayaknya ruangan untuk bersantai mungkin ya guys ya Jadi pada saat aku klik Aku tiba-tiba tidur di tengah-tengah pohon kelapa ini guys Atau ini kayaknya ruangan buat tempat ngumpet kali ya guys ya Kreatif juga ya guys Aku suka ini konsep jembatannya ya guys ya Di sisi kiri kanannya Ada rumput ya guys ya Tanaman itu Terus di atasnya juga ada tanaman gantung guys Oke, ini bikin cantik ya guys ya Nah, teman-teman Aku rasa itu aja untuk keseluruhan dekor di rumah rolofnya Rasha ya Sekarang seperti biasa ya guys ya Kalau kita just tape di rumah player PKXD Kita akan mengambil gambar dulu nih guys Sebagai bukti bahwa aku sudah pernah main kesini Yeay Nah, ini aku udah ambil foto ya bersama Rasha XD Langsung aja aku tag Dan aku upload ke Yoniku Yeay Ini fotoku bersama Rasha Udah ada di Yoni ya guys ya Nah, ini aku mau bilang dulu Sama Rasha Kalau aku sudah memposting gambar bersamamu Rasha Nah, ini kayaknya Rasha lagi ngecek Dimana nih gambarnya yang tadi udah dipost Oke nih guys Kurasa itu aja guys ya Untuk just tape di rumahnya Rasha XD kali ini Jika ada dekorasi Rasha yang kalian sukai Jangan lupa tag Rasha sebagai pemilik dekor Terima kasih sudah menonton video ini Semoga kalian terhibur dengan videoku Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa lagi di episode Justine berikutnya Bye bye